Jika ke Jakarta Utara, jangan lupa mengunjungi kampung budaya Betawi, Sukapura. Kampung yang berada di pesisir utara Jakarta ini masih mempertahankan tradisi Betawi seperti seni, tari Betawi, silat, dan kerajinan membatik Betawi. Penampilan atraksi palang pintu tradisi Betawi menyebut kedatangan Kepala Rinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardana di kampung budaya Betawi, Sukapura, di Jalan Tipar Cakung, Cilinjing, Jakarta Utara selasa siang. Kunjungan Kepala Rinas Kebudayaan DKI Jakarta ini untuk menghiat langsung seni budaya Betawi yang ada di kampung budaya Betawi, Sukapura ini. Di antaranya kegiatan membatik dan juga tarian Betawi serta silat pukul Betawi. Kadis Kebudayaan juga menyerahkan bantuan matras untuk mendukung kegiatan di sanggar tari dan silat Betawi. Kadis Kebudayaan DKI Jakarta mengapresiasi para tokoh yang berkontribusi melestarikan budaya Betawi. Tidak ada maksud lain selain memberikan rasa hormat dan bangga dan juga apresiasi setinggi-tingginya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Kebudayaan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang memang memiliki kontribusi nyata terhadap perkembangan seni budaya di DKI Jakarta. Sementara itu, Ketua Yayasan Kampung Budaya Betawi, Sukapura, Yusria Zinun mengatakan yang merasa terpanggil melestarikan budaya Betawi yang merupakan kearifan lokal. Kebetulan Kampung Sukapura ini dunia banyak sekali teman-teman yang dari komunitas turun-lahir, turun-temurun orang-orang Betawi. Maka saya merasa terpanggil sekali untuk ikut serta berkontribusi pada penelestarian budaya menuju kearifan lokal. Sukapuranya dibawa karena kebetulan saya tinggal di Sukapura dan kampung ini mudah-mudahan menjadi kampung yang terus tumbuh dan berkembang dan mengembangkan budaya Betawi. Yayasan Kampung Budaya Betawi, Sukapura melibatkan warga sekitar mulai anak-anak, remaja, dan ibu-ibu dengan memberikan pelatihan kerajinan membatik, menari, dan juga silat Betawi. Di area Kampung Budaya Betawi, Sukapura terdapat beberapa sanggat.